Sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sebagai anggota tim Koordinasi Nasional SPBE, Kepala Badan Pegajian dan Penerapan Teknologi bertanggung jawab atas audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE, serta manajemen pengetahuan dan alih teknologi SPBE. Selain itu, sesuai rencana induk SPBE, BPPT bertanggung jawab dalam melaksanakan kajian cloud services untuk teknologi bagi pakai dan kajian artificial intelligence dalam rangka pengambilan keputusan cepat dan akurat. Untuk penyelenggaraan audit TIK SPBE, BPPT telah menyusun standar dan tata cara audit aplikasi dan audit infrastruktur SPBE yang akan ditetapkan melalui peraturan BPPT. Sebagai persiapan, BPPT telah melakukan pengembangan audit tools untuk pelaksanaan audit SPBE secara terintegrasi dan juga melakukan pengembangan kompetensi SDM Auditor, serta pengembangan kapasitas sebagai lembaga audit TIK pemerintah untuk mendukung pelaksanaan audit aplikasi umum dan audit infrastruktur nasional setiap tahunnya. BPPT juga telah menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang akan ditetapkan melalui peraturan BPPT dan melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan koordinasi dan memberikan konsultasi teknis bagi pemerintah pusat dan daerah. BPPT telah melakukan kajian dan pengembangan aplikasi bagi pakai simpan sebagai model platform pengelolaan manajemen pengetahuan SPBE yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah. Kajian teknologi Cloud Service dilakukan untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam pemberian layanan yang dapat dibagi-pakaikan kepada para pengguna SPBE. Sesuai penugasan tersebut, BPPT mempersiapkan rekomendasi teknologi Cloud Services dan mengkaji komponen-komponen teknologi yang diperlukan dan harus tersedia dalam layanan berbagai pakai di SPBE. BPPT juga sedang mempersiapkan aplikasi layanan single sign-on Cloud SPBE berfungsi untuk memfasilitasi layanan autentikasi pengguna yang nantinya dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi Cloud SPBE melalui satu servis nasional. Penggunaan layanan autentikasi ini merupakan salah satu contoh layanan berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan melalui Cloud SPBE. Sistem pengenalan wajah untuk identifikasi personal dikembangkan dengan fitur utama berupa perekaman dan verifikasi. Perekaman digunakan untuk melakukan pendaftaran identitas baru ke dalam sistem biometrik sedangkan verifikasi untuk mengkonfirmasi kebenaran identitas seseorang. Orchestration berfungsi untuk pengatur alur proses di dalam sistem. Setiap proses dijalankan sesuai antrian sebelum diolah oleh komponen biometrik pengenalan wajah. Proses pengenalan wajah dimulai dari akusisi citral kemudian masuk ke modul pendeteksi wajah. Setelah wajah berhasil terdeteksi, selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur dan pemadanan yakni proses membandingkan template dari basis data dengan input akusisi citral. Selanjutnya hasil yang didapat adalah berupa keputusan mengenai kecocokan identitas suatu individu. Platform chatbot pemerintahan dibangun untuk membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan chatbot sesuai kebutuhan setiap instansi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Platform chatbot pemerintahan yang dikembangkan ini dilengkapi dengan Natural Language Understanding Bahasa Indonesia dan dibangun berbasis platform rasa open source. Proses pengembangan platform chatbot pemerintahan secara keseluruhan meliputi perancangan sumber data yang dibutuhkan seperti actions, entities, domains, slots, stories, components, pelatihan atau pembuatan model, penempatan sistem atau deployment, pembuatan model pelayanan dari platform chatbot pemerintahan, serta pengembangan GUI dari platform chatbot pemerintahan. Terima kasih telah menonton!